Kemelut di Cakrabuana Jilid 9 Tahun-tahun sebelumnya, Kisan Jadirja banyak diutus untuk melakukan kunjungan muibah ke beberapa negara Entah mengapa, belakangan tugas ini diserahkan Kang Jeng Pangeran Padaku, Tutur Ki Bagusura Tugas dipindahkan seperti ini tentu amat merisaukan Kisan Jadirja Dia punya kesan seolah-olah kemampuan dirinya tak terpakai Tapi belakangan, mereka pun malah menuduh Ki Bagusura yang punya gara-gara Katanya Ki Bagusura melakukan tindakan tak terpuji Aku dituding cari muka dan katanya telah menjelek-jelekan mereka Padahal selahannya bukan itu Ketika berkunjung ke wilayah Tanjung Pura, pernah terjadi salah paham sehingga pejabat di sana merasa tersinggung oleh perilaku Ki Sanja Akibatnya, tugas selanjutnya aku yang jalankan Maka ditambah lagi oleh penolakan cinta anaknya kepada Si Yuning Maka semakin runyam hubungan kami, Tutur Ki Bagusura lagi Pantas kalau begitu gumam Purbajaya Tapi, adakah kera pemecahannya agar pertikaian? Tidak berlarut-larut tanya Purbajaya Ini bukan sekadar piring yang pecah, namun karena kami telah berseberangan paham Sanja Dirja itu orangnya penuh ambisi Dia menginginkan jadi orang kuat dan hanya dia yang dipercaya pihak penguasa Dengan seperti itu sulit akur, kecuali kita mau berada di bawah pengaruhnya dan jangan mencoba menentang kehendaknya atau bahkan menjadi pesaingnya Kata Ki Bagusura Mengapa Ki Bagus malah jadi pesaing nyatanya Purbajaya? Aku tak bermaksud begitu Tujuanku hanya mengabdi Itu saja Kalau belakangan Kang Jeng Pangeran lebih mempercayai ku, itu bukan sebuah dosa Jawab Ki Bagusura Hubungan Ki Bagus dengan Ki Dita bagaimana? Ki Dita itu menurutku orang baik Kelihatannya dia ingin netral Tapi urusan kewiraan Ki Sanja yang pegang Jadi otomatis dia ada di bawah kendali Ki Sanja Maka tak ada anjing yang tak setia tuannya, kata Ki Bagusura lagi Purbajaya pun bisa melihat betapa di dalam perjalanan ini hubungan antara Ki Bagusura dan Ki Dita seperti terhalang pagar tembok Ki Dita lebih banyak bercakap-cakap dengan ketiga orang muridnya dan sebaliknya Ki Bagusura banyak mengobrol dengan Purbajaya atau Paman Ranung Namun demikian, Purbajaya bisa merasakan hanya Aditya dan dua orang temannya saja yang benar-benar memperlihatkan sikap permusuhan Ki Dita tidak memperlihatkan sorot kebencian kecuali bersikap acuh tak acuh saja Tidak bersahabat tapi kok mau melakukan perjalanan bersama tanya Purbajaya heran Kami sama-sama mengembang tugas Sungguh tak baik di hadapan pangeran memperlihatkan kurangnya persatuan Jawab Ki Bagusura menghela nafas Sesudah dirasa cukup beristirahat dan sesudah dilihatnya pemuda yaksa bisa melanjutkan perjalanan Maka mereka pun menaiki kuda masing-masing untuk meneruskan perjalanan Ini adalah hari kedua, hari yang bila perjalanan lancar maka seharusnya sudah tiba di tempat tujuan Namun berhubung perjalanan dilakukan dengan santai, ditambah oleh gengguan keamanan di tengah jalan Diperkirakan perjalanan baru menempuh sepertiganya saja Kata Ki Bagusura, perjalanan dua pertiganya lagi mungkin bisa diselesaikan dalam waktu dua hari perjalanan Apalagi perjalanan jadi bertambah lamban sebab yaksa yang masih luka tak bisa dibawa cepat Tadi malam tubuh yaksa bahkan menggigil karena demam Sementara usaha purbajaya dalam memberikan bantuan pengobatan selalu ditolaknya Kalau kau tidak acuh tak acuh, barangkali yaksa tak berakalan terluka parah Wista masih memendam rasa sesal yang mendalam kepada ketololan purbajaya yang tak mau membantu Sudah, jangan merengek seperti itu Ini hanya akan membuat orang sombong ini jadi semakin tinggi hati Kata yaksa mendelik kepada purbajaya Siapa yang bilang kalau kita butuh bantuan di agiliran aditya yang mendelik dengan sorot mata panas Diamlah kalian Merasa tak bisa menari jangan lantai yang disalahkan Kidita menengahi, mungkin benar yaksa terluka karena tak ada bantuan dari pihak lain Tapi kesalahan paling mendasar adalah karena kelemahan dan ketololan kalian juga Camkan ini, keratuan sumedang larang tidak membutuhkan kesatria lemah dan dungu Dan yang kerjanya hanya merengek atau menyalahkan orang Aneh sekali, pemuda purbajaya ini aku tak tahu entah siapa yang mengajarnya Namun yang elas, dia berjiwa halus dan tak banyak bicara Sementara kalian ini lahir dari keluarga terhormat malah kerjanya uring-uringan saja Kalian harus tahu, ilmu yang kumiliki ini mengandalkan gerakan halus Dan gerakan halus hanya bisa dilakukan oleh orang berperangai halus juga Kata Kidita dengan nada penuh sesal Baik aditya maupun wista nampak melongo demi mendengar Kidita menyumpai mereka Bahkan Yaksa pun yang tengah luka terlihat terkejut dengan kenyataan ini Purbajaya bisa merasakan kekecewaan ketiga orang pemuda ini Menurut pikiran mereka, seharusnya Kidita memelah mereka dan bukannya malah menyumpai sambil balik memuji lawan Purbajaya ada sedikit senang dipuji Kidita Namun rasa khawatirnya pun jadi tak kepalang Bukankah dengan kejadian ini akan semakin menyulut kebencian ketiga orang muda itu terhadapnya? Purbajaya jadi merasa tak enak dibuatnya Sesudah percakapan ini, semuanya jadi berdiam diri Ketiga orang itu membisu seribu bahasa Demikian sampai perjalanan memakan waktu hampir setengah hari Hanya desah kuda mereka yang terdengar Atau hanya kecewan burung walik di dahan-dahan karumbi yang terdengar berceloteh Kini sudah memasuki kawasan hutan penus lagi dan jalanan menaik Perasaan Purbajaya jadi tak enak sebab perjalanan ini mengingatkannya kepada ucapan Ki Bagusura Kata orang tua itu, penghadangan oleh kaum perampok sebetulnya sudah diagap biasa dan kebanyakan bisa ditepis karena kepandaian mereka tak seberapa Namun yang paling mencemaskan adalah penghadangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah dengan negara karena urusan politik Mereka rata-rata punya kepandaian hebat sebab dulunya pun di negeri ini termasuk orang penting juga, kata Ki Bagusura Yang paling dicemaskan oleh Ki Bagusura adalah dikenalnya sebuah organisasi gelap yang ramai disebut-sebut sebagai Pasukan Siluman Nyirambut Kasih Mereka selalu mengacaukan keamanan di sepanjang antara Sumedang dan Talaga Mereka adalah kelompok yang sakit hati baik kepada Sumedang Larang maupun kepada Talaga Mereka sakit hati karena keratuan Sindang Kasih dibiarkan taklu kepada Karben Padahal keinginan mereka, baik Talaga maupun Sumedang Larang harus bisa melindunginya sebagai negeri bawahannya, kata Ki Bagusura Begitu kuatkah pasukan itu? Tanya Purbajaya jadi merasa khawatir Benar, disebut Pasukan Siluman sebab tindak tanduknya penuh misteri Mereka menyerang secara gelap dan melarikan diri secara gelap pula Dalam melakukan serangan, jarang menampakkan diri makanya setiap yang akan melakukan perjalanan di sepanjang Sumedang Talaga, musti berhati-hati Hebat sekali mereka Bisik Purbajaya terkesan Habarnya mereka dibantu oleh orang-orang pandai dari pajajaran, jawab Ki Bagusura Jalanan semakin sempit dan menaik Di kiri kanannya kalau tak hutan belukar tentu jurang menganga Sementara jalan yang dilewati terdiri dari debu tebal dan sepertinya akan menjadi lumpur tebal pula bila terjadi musim hujan Kini semua anggota rombongan semakin memisu Tak banyak bicara bukan karena urusan cecok tadi, melainkan karena rasa tegang Tak ada wajah ceria lagi, baik di wajah Ki Dita maupun wajah Ki Bagusura Hanya paman ranu yang biasa Mungkin begitu pembawaan orang tua setengah bayah ini Agar tak terpengaruh oleh kekhawatiran semua orang, Purbajaya malah sedikit memajukan langkah kudanya Yang jalan di muka sekarang adalah Ki Dita dan Wista Dengan demikian, kini Purbajaya berjalan sejajar dengan Wista Namun ketika didekati Purbajaya, Wista hanya memalingkan wajah bahkan mencoba menarik kendali kuda agar maju agak ke depan Hanya saja tindakan itu segera diurungkannya manakala di depannya ada hal-hal yang mencurigakan Matahari tak pernah tiba ke tanah di wilayah ini sebab dedaunan hutan ini begitu lebatnya Yang ada waktu itu hanya kabut tebal melayang-layang di antara dedaunan Purbajaya merasakan betapa dinginnya hawa di sekitarnya Mungkin lembah yang mereka lewati begitu dalam dan tiupan angin begitu kencang di bagian dasar lembah Kesunyian amat mencekam Tak ada suara burung ataupun binatang hutan di sekitarnya Demikian miskin penghuni kah hutan berkabut ini Purbajaya menarik tali kekang kudanya sehingga binatang itu tertahan langkahnya Rupanya yang menahan kaki kuda bukan Purbajaya seorang Kidita dan Ki Bagusura pun sama Menghentikan langkah kudanya masing-masing Yang lainnya serentak berhenti karena ikut yang lain Purbajaya menduga, baik Ki Bagusura maupun Kidita sudah mencurigai keadaan sekelilingnya yang dirasa ganjil Purbajaya sejak tadi memang curiga Mustahil di tengah hutan lebat seperti ini tidak terdengar suara binatang apapun Kalau sekelompok burung menjauh, binatang melata sirna dan serangga tak ada Hanya menandakan bahwa ketentraman mereka diganggu sesuatu Apakah itu? Purbajaya saling pandang dengan Ki Bagusura Sementara Ki Dita sudah lebih dahulu mengeluarkan pedangnya Bila Ki Dita saja sudah mempersiapkan diri Hanya menandakan bahwa bahaya besar tengah menghadang Dan kalau dalam menghadapi perampok saja Ki Dita nampak tenang Maka mudah diduga kalau bahaya kali ini jauh lebih bahaya ketimbang perampok Berdebar dada Purbajaya Dia teringat penjelasan Ki Bagusura mengenai gengguan-gengguan apa saja yang terdapat di tengah perjalanan ini Kini semua orang sudah menghentikan langkah kudanya masing-masing Semuanya duduk terpaku tak ada yang berani buka suara Bahkan kuda-kuda pun sama tak bergerak Kecuali ekornya yang dikibas-kibaskan Ketegangan dan rasa cemas terlihat jelas di wajah Ki Bagusura Bahkan di kedingan udara hutan berkabut ini Jidat Ki Bagusura nampak mengucurkan keringat Benar Mereka lah yang datang desis Ki Bagusura parau Sepasang matu Ki Bagusura menatap tajam ke arah pepohonan Purbajaya jadi penasaran Apa yang dilihat orang tua itu Yang dilihat di pepohonan sebenarnya hanyalah kabut tebal Namun disela-sela kabut warna putih Terlihat pula ada kabut warna hijau Melayang tipis di sekitarnya Kabut apakah ini? Kabut hijau ini pada mulanya hanya melayang tipis saja Tapi makin lama makin tebal sehingga seluruh kabut berwarna hijau Tutuplah hidung dan mulut teriaki Bagusura Warna hijau semakin tebal dan menutupi seluruh pandangan Purbajaya mencoba menahan nafas Namun sampai kapan kuat bertahan Dia tak yakin sebab kabut hijau semakin tebal saja Hanya selintas Purbajaya melihat teman-temannya secara beruntun melorot jatuh dari atas kudanya masing-masing Sesudah itu, pandangan matanya pun jadi gelap dan kepalanya pusing Sesudah menghisap bau wangian yang aneh tapi yang membuat dirinya mabuk Ketika sadar, Purbajaya mendapatkan dirinya sudah terikat di batang pohon Masih terletak di tengah hutan lebat namun bukan di tepi jalan pedati Melihat sekelilingnya hutan amat lebat Hanya menandakan bahwa mereka selagi pingsan diseret dari jalan pedati Entah ke daerah mana Siapa yang menyeret mereka? Purbajaya menoleh kesana kemari Dia bersyukur Kendati mereka sama-sama dalam keadaan terikat Namun semua anggota rombongan dalam keadaan utuh tak kurang suatu apa Di hadapannya terlihat Ki Bagusura dan Ki Dita terikat di pohon berlainan Sementara dia sendiri berdampingan dengan Wista dan Aditya yang juga sama-sama terikat di batang pohon berbeda Akan halnya Yaksa, pemuda itu tubuhnya tergeletak begitu saja beralaskan semak melukar Purbajaya semula terkejut Dia menduga Yaksa telah jadi mayat Namun sesudah dilihatnya pernapasan Yaksa turun naik dan bahkan terdengar suara dingkur Hanya menandakan pemuda ini tengah tidur pulas Yaksa tidak diikat karena si penyerang nampaknya melihat Yaksa orang lemah karena luka-lukanya Suasana masih sunyi Purbajaya tetap berdiam diri Dia menunggu beberapa lama kalau-kalau si penyerang ada di sekitar itu Namun ditunggu berlama-lama, tak ada gerakan mencurigakan Dengan demikian, Purbajaya akhirnya punya kesimpulan kalau mereka sebenarnya telah ditinggalkan begitu saja oleh si penyerang Siapakah lawan-lawan mereka yang begitu tangguh ini? Perampokkah mereka? Purbajaya mesti menarik sangkaannya ini Kalau perampok mesti menjarah harta Namun peti-peti berukir berserahkan begitu saja Demikian pun pundi-pundi miliknya yang diisi uang logam negeri Cina Masih terasa utuh karena dipinggang beratnya tak berkurang Kepala Purbajaya masih terasa pening Pandangan matanya pun masih berkunang-kunang Dia ingat, sebelum tiba di tempat ini ada terpaan kabut aneh berwarna hijau dan baunya aneh memabukan Sesudah menghirup kabut hijau, semuanya jatuh pingsan Sekarang secara tiba-tiba sudah berada di sini dengan tubuh terikat di pohon Purbajaya menduga, mereka bukan komplotan perampok Barang berharga berserahkan begitu saja Hanya menandakan bahwa mereka sebenarnya tak butuh harta dan bukan berniat menjarah harta Lantas, apa yang mereka inginkan? Sementara hati Purbajaya bertanya-tanya seperti itu, nampak Ki Bagusura dan Ki Dita sudah tersadar dari pingsannya Seperti Purbajaya, mereka pun pada mulanya meneliti sekelilingnya dan memeriksa tubuhnya masing-masing yang terikat di batang pohon Perbuatan mereka kah ini? Tanya Ki Dita menatap Ki Bagusura Barangkali benar mereka, suara Ki Bagusura hampir berupa bisikan Siapakah yang dimaksud? Ki Bagus tanya Purbajaya penasaran Ki Bagusura dan Ki Dita saling pandang Rupanya mereka baru tahu kalau Purbajaya pun sudah siuman dari pingsannya Yang memiliki serangan uap hijau hanya satu, yaitu anggota pasukan siluman Nyirambut Kasih Kata Ki Bagusura dengan suara penuh rasa khawatir Nyirambut Kasih Purbajaya bergumam Engkau tak akan mengenal tokoh ini sebab Nyirambut Kasih hidup sekitar 60 tahun yang lalu, kata Ki Bagusura Sambil menunggu yang lainnya siuman, berceritalah Ki Bagusura Di wilayah dekat Karatuan Talaga terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Sindang Kasih Majalengka kini adalah perkembangan dari kerajaan Sindang Kasih Diperintah oleh seorang ratu cantik bernama Nyirambut Kasih Dia amat setia kepada agama karuhun, nenek moyangnya Kendati negeri-negeri kecil lainnya seperti Maja dan Raja Galuh Bahkan Talaga sendiri sudah memeluk agama baru Namun Nyirambut Kasih tetap fanatik dengan agama lamanya Namun demikian, kendati dia tak mau berpindah agama Ratu sendiri membebaskan rakyatnya untuk memilih apa yang diminatinya Banyak rakyatnya yang berpindah agama namun ada pula yang mengikuti keteguhan ratu Sementara itu, dalam peralihan kehidupan zaman di negerinya Nyirambut Kasih memilih meninggalkan keraton Entah kemana dia pergi mengasingkan diri Sampai dengan tahun 1490 Masehi Cirebon telah beranggapan bahwa seluruh penduduk Sindang Kasih telah memeluk agama baru Terkecuali ratunya sendiri yang menghilang entah kemana Banyak dugaan berbeda Namun penduduk menganggap Seng Ratu telah ngah yang menghilang secara gaib Sebab kalau mati harus ada kuburnya dan kalau hidup harus tahu di mana dia berada Maka karena itu, orang menyebutnya sebagai ngah yang hidup di dunia tidak namun mati pun tidak Kata Ki Bagus Suram menjelaskan Tapi apa hubungannya dengan pasukan siluman Nyirambut Kasih Tanya Purbajaya semakin penasaran Aku sudah katakan dulu Komplotan ini disebut siluman karena tindak tanduknya misterius Kalau datang dan pergi tak diketahui kapan dan di mana Tahu-tahu lawan terkalahkan Ya, seperti kita ini Tidak perlu dibuat aneh Mereka melumpuhkan kita dengan siasat licik Aditya bicara dan ternyata dia sudah siuman Mereka meracuni kita Kan lanjutnya Wista dan Yaksa pun sudah bangun Dan karena Yaksa tidak diikat Maka walaupun dengan susah payah karena menahan sakit bila keluar tenaga Yaksa segera membukakan semua ikatan Kecuali tali yang mengikat tubuh Purbajaya Paman Ranu menggelenggelengkan kepala Heran dan kecewa dengan sikap Yaksa ini Lantas dia sendirilah yang bantu melepaskan tali di tubuh Purbajaya Sementara Purbajaya tidak banyak perasaan mengenai hal ini Dia malah terus tanya perihal keberadaan pasukan siluman Ya, belakangan aku tahu Mereka kalahkan kita dengan uap beracun Hanya yang aku penasaran Mereka tak memberikan kita peluang untuk saling berhadapan Kata Ki Bagusura Padahal kalau bisa saling berhadapan Kita bisa tahu apa sebetulnya mereka inginkan Sambung lagi Ki Bagusura Mereka orang jahat Apalagi yang mereka inginkan Selain harta yang kita bawa Wista mulai buka suara Harta yang kita bawa dan bernilai tinggi Berceceran begitu saja Hanya membuktikan mereka tak butuh harta Kata Purbajaya Sambil menunjuk ke arah belukar Dimana peti-peti berserakan Isinya porak-poranda begitu saja Sepertinya mereka melecehkan Apa yang sebenarnya kita anggap berharga Sambung Purbajaya lagi Gan Bagus Lihatlah Golek emas mereka cincang habis-habisan Mereka memang mau menghina kita Kata Paman Ranu memunguti benda berharga itu Ki Bagusura terhenyak Hatinya mungkin marah melihat Barang cindera mata yang sedianya Akan dikirimkan sebagai lambang Persahabatan antar negeri Di cincang tak berverguna seperti itu Benar Mereka sengaja menghina kita Sumedang dan Talaga Gumam Ki Bagusura Mengapa begitu tanya Purbajaya Karena Sumedang dan Talaga bersaudara Tanda petik Ya, aku pun tahu Potong Ki Dita, Kang Jeng Sunan Parung penguasa Talaga Mempersunting salah seorang putri Dari Sumedang Larang Sementara Permesuri Kang Jeng Pangeran Santri pun beristrikan putri Kang Jeng Sunan Dengan demikian Sumedang dan Talaga bersaudara dekat Hanya saja Apa hubungannya dengan pasukan siluman Sehingga Mereka membenci dua negeri ini Tanya Ki Dita lebih berupa Menyelidik ketimbang sekadar ingin tahu Dan ini sedikit mengherankan hati Purbajaya Aku hanya bisa menduga-duga saja Gumam Ki Bagusura Tapi ku kira ini irat kaitannya Dengan perasaan sakit hati Lanjutnya setengah berpikir Sakit hati karena apa desak Ki Dita Hahaha Kita semua tahu Kehadiran agama kita Tidak selalu mulus Diterima semua pihak Ternyata disindang kasih banyak Pengikutnya rambut Kasih bersimpati kepada ratunya Mereka tak menganggap Seng Ratu mundur Dari percaturan kehidupan bernegara Secara sukarlah Namun pergi sambil Memendam kesedihan dan kekecewaan Mereka yang bersimpati Sepertinya merasa ikut sedih Dari sekadar bersedih menjadi sakit hati Dan marah lantas secara spontan Membalas dendam Kepada siapa mereka balas dendam? Tentu kepada siapa saja Yang mereka anggap telah menyakiti ratunya Salah satu di antaranya adalah Sumedang Larang dan Talaga Yang mereka anggap tidak membela Kepentingan sindang kasih Tutur Ki Bagusura mengeluarkan persangkaannya Mundurnya nyirambut kasih dari keraton Dinilai para pengikutnya Sebagai kekalahan dan keterdesakan Oleh kehidupan zaman baru Ini amat menyakitkan hati mereka Makanya mereka marah dan mengganggu kita Sambung Ki Bagusura lagi Mereka melakukan pembunuhan juga Tanya Purbah Jaya Sejauh yang aku ketahui Mereka tak membunuh Namun demikian Mereka meresahkan semua orang Kaum saudagar terganggu dalam usahanya Begitupun perjalanan kenegaraan Ujar Ki Bagusura mengeluh Mereka membunuh atau tidak Kalau bisa kita ringkus Atau mungkin harus dibunuh Segala macam pengacau yang meresahkan Masyarakat harus kita tumpas habis Kata Aditya bersemangat Betul Bunuh mereka teriak Wista tak kalah semangatnya Namun baru saja ucapannya berhenti Dari semak belukar muncul seseorang Ini sungguh mengejutkan semua orang Sehingga secara refleks Wista meloncat sembunyi Di balik pohon besar Tangkap penjahat teriak Aditya Sambil cepat berdiri Selanjutnya Tanpa ragu dia menerjang orang asing itu Yaksa yang tubuhnya dibebat Karena luka-lukanya Segera memberikan bantuan Dan ikut menyerang Belakangan Wista pun keluar Dari tempat sembunyi Dan ikut menerjang lawan Mungkin Wista sudah mulai hilang rasa takutnya Apalagi lawan yang diserang Hanya satu orang saja Kejadian ini terlalu cepat Sehingga yang lainnya Hanya terpaku menyaksikan Tiga orang murid Ki Dita mengeroyok seorang asing Purbajaya khawatir Sebab tiga orang muda Semirono itu Tidak mengukur dulu Tingkat kepandain lawan Tau-tau ketiga orang itu Menjerit kesakitan Karena tubuh-tubuh mereka terlontar Tubuh Yaksa dan Aditya terlontar Dan menumbuk batang pohon Tapi yang paling bahaya adalah Nasib Wista Terlihat dia hendak dipukul telak Di bagian dadanya Oleh si penyerang asing itu Orang yang paling berdiri dekat Kepada Wista Hanyalah Purbajaya Dengan demikian Hanya Purbajaya Seorang yang memiliki peluang Dalam menyelamatkan pemuda itu Purbajaya pun sadar akan hal ini Maka begitu pukulan orang itu Meluncur deras ke dada Wista Purbajaya segera meloncat dengan cepat Dan dengan tenaga sepenuhnya Tangan kanan Purbajaya Menyembok serangan lawan Plak Plak Pukulan orang itu tertahan Dan pergelangan tangan Purbajaya Terasa ngilu dan sakit Namun nyawa pemuda Wista Menjadi selamat Wista gembira Tapi Purbajaya meringis Pukulan orang itu sungguh keji Dikerahkan dengan tenaga penuh Dan kalau kena dengan telak orang Yang dipukul pasti tewas Purbajaya yang menahan pukulan itu Dengan pengerahan tenaga Dalam sepenuhnya Masih terasa bergetar Dan urat-urat di tangan Serasa menegang mau putus Namun Purbajaya pun melihat Betapa lelaki itu pun nampak meringis Dan wajahnya menampakkan perasaan terkejut Namun demikian Orang asing yang usianya Kira-kira di atas 50 itu Seperti tak merasakan benturannya Tadi karena langsung melakukan serangan susulan Kali ini yang diserangnya adalah Purbajaya Ternyata gerakan lelaki setengah tua ini Cepat dan mantap Kali ini Purbajaya tak berani Membiarkan tangannya saling bentur Dengan tangan lawan Dia menyadari Tenaga dalam lelaki ini setingkat di atasnya Kalau selalu memaksakan diri Mengadu tenaga dalam Tentu Purbajaya yang akan repot Oleh sebab itu Kini Purbajaya kerjanya Hanya men-kelit saja Dan baru melepaskan serangan Kalau ada peluang untuk itu Kidita merasa tidak sabar Melihat pertempuran kecil Yang terlihat berteletelah ini Oleh sebab itu Dia segera melibatkan diri Kedalam arna pertempuran Dikeroyok dua oleh Kidita dan Purbajaya Purbajaya Lelaki asing itu tidak menjadikan dirinya gentar Malah terlihat dia semakin meningkatkan kemampuannya Dan nyatanya Lelaki setengah baya ini sungguh hebat Kendati dikeroyok dua Tak memperlihatkan kepanikan Bahkan sanggup mengatur irama permainan dengan baik Sehingga perkelahian jadi seimbang Hanya saja Purbajaya bisa menduga Permainan jadi seimbang Lantaran antara dia dan Kidita tidak bekerja sama Sekalipun main berdua Tapi keduanya bekerja sendiri-sendiri Tidak saling menutupi kelemahan teman Bahkan ada kecenderungan Kidita membiarkan serangan lawan yang mengarah dirinya Dan lebih mementingkan serangan dirinya ke arah lawan Akhirnya begitu pun yang dilakukan Purbajaya Karena Kidita tidak berupaya menutupi kekosongan Maka dia hanya asyik melakukan serangan dan tepisan Yang sekiranya menguntungkan dirinya saja Akibat main sendiri-sendiri Beberapa kali lawan hampir sanggup menerobos Masuk baik ke arah Purbajaya maupun ke arah Kidita Dasar anggota pasukan siluman Gerakan mu jahat dan kejam teriak Kidita gemas Kalian orang pajajaran kerjanya licik men keroyok lelaki itu balas memaki Aku bukan orang pajajaran teriak Kidita Hendak mengempelang ubun-ubun orang itu Namun bisa dihindarkan dengan enteng Aku pun bukan anggota pasukan siluman teriak lelaki itu Balas hendak membabat betis Kidita dari bawah Hentikan pertempuran teriak Kidita Bagusura Dan ketiga orang itu sering tak berhenti Siapakah sebenarnya tanya Kidita penuh selidik Kalian pun siapa? Aku mengira malah kalianlah anggota pasukan siluman Sebab kalian berada di tempat tersembunyi seperti ini Kata lelaki asing itu balik menduga Sudahlah, hentikan pertikaian Cegah Ki Bagusura Aku tahu, di antara kita semua telah terjadi salah paham Ujarnya lagi Maka ketegangan pun menurun Perhatian kini dialihkan untuk menolong Aditya dan Yaksa yang terluka Karena tubuhnya menumbuk batang pohon Ternyata mereka luka cukup parah Yaksa apalagi karena sebelumnya pun dia sudah terluka Tak ada tulang patah, kecuali memar-memar Kata Purbajaya sesudah memeriksa tubuh dua orang itu Memang hanya luka memar Tapi di tubuh pemuda satunya lagi ada luka Sabetan senjata tajam Aku tak tanggung jawab Kata si lelaki asing ikut memeriksa Dia terluka diganggu perampok kemarin Jawab Ki Bagusura sama memeriksa yang luka Tak diduga, kami terus-terusan diganggu orang jahat Kata Ki Dita Jengkel Hati-hati kalau bicara, aku bukan orang jahat Lagi pula, kalianlah yang duluan menyerangku Bantah lelaki asing itu kembali berang Maksud kami, selain diganggu perampok Kami pun diganggu pasukan siluman Lantas kau datang Makanya kami cepat menduga Kalau kau adalah salah seorang dari mereka Ki Bagusura memberikan penjelasan Sehingga kemarahan orang pemberang itu hilang kembali Hahaha Tanda petik Kenapa kau ketawa Ki Dita heran dan bercuriga lagi Kalau kalian diganggu pasukan siluman Aku bisa duga Kalian tentu orang sumedang atau orang talaga Kata orang itu masih tertawa Kami memang datang dari sumedang Jawab Ki Bagusura Pantas Tanda petik Tapi tak sepantasnya orang-orang dari pasukan siluman Mengganggu kami Potong Ki Bagusura Mungkin maksudnya mengganggu orang talaga Tapi malah kami yang diganggu Lihatlah Barang cenderamata terbaik dari negeri kami Untuk dipersembahkan kepada penguasa talaga Sudah berantakan begini Mau dikemanakan muka kami di hadapan mereka Tanya Ki Bagusura putus asa Itulah tujuan anggota pasukan siluman Agar hubungan dua negeri kalian terganggu Kata orang asing itu Kurang ajar teriak aditya geram Engkau sendiri ada di pihak mana Tanya Ki Dita kembali Matanya penuh selidik Mengapa tanya begitu Sepertinya orang harus memihak sesuatu Si lelaki asing malah balik bertanya Memang tidak harus begitu Tapi engkau memandang kami penuh ejakan Mengejek berarti tak menyukai Dan tak menyukai sama dengan memusuhi Di zaman kini, orang harus memilih keberpihakan Kata aditya lantang dan bertolak pinggang Padahal jelas bokongnya lagi sakit Tidak, tidak begitu Puluhan tahun aku memihak talaga Dan ketika talaga bergabung dengan Cirebon Aku pun ikut dengan Cirebon Namun demikian, tidak berarti aku memihak Cirebon Aku ikut menyerang Pajajaran bukan mau membela Cirebon Tapi karena benci Pajajaran Itu saja, jawab lelaki asing itu Anda menyebut-nyebut Cirebon Siapakah anda sebenarnya Purbajaya ikut bicara Sebelum menjawab, lelaki itu memandang tajam kepada Purbajaya Sedikit-sedikit aku hafal gerakanmu tadi Kau mirip orang Cirebon Lelaki itu malah bicara begitu Saya memang orang Cirebon Nama saya Purbajaya murid Paman Jaya Ratu Jawab Purbajaya Demi mendengar ucapan Purbajaya ini Nampak lelaki asing itu sedikit terkejut Sebetulnya aku kenal orang tua itu Walau tak akrab benar Namaku Sudirja, jawabnya Purbajaya coba mengingat-ingat Kalau-kalau pernah dengar nama orang ini Namun dia tak pernah ingat Pemuda ini pulantas menelitiki Sudirja Lelaki setengah tua ini memiliki cambang bauk yang pendek dan jarang Barangkali tadinya habis dicukur namun dikerjakan asal-asalan saja Bulu-bulu di cambang bauknya sudah Banyak memutih karena uban Namun rambut kepalanya yang digelung ke atas dan diikat selembar kain kasar warna hitam malah bebas dari uban Rambut yang subur itu berwarna hitam legam Yang khas dari Kisudirja, bulu uban malah tumbuh subur di lubang hidungnya Sepasang matanya cekung dan dalam Menandakan bahwa lelaki setengah tua ini sudah banyak merasakan pahit getirnya kehidupan di dunia Kata Kisudirja, dia pun kenal Paman Jaya Ratu walaupun sedikit Bisa jadi begitu sebab Paman Jaya Ratu pada tahun 1530 pernah ikut serta menundukan talaga Di pihak manakah Kisudirja ketika itu? Purbajaya hendak mencoba bertanya namun Kisudirja nampaknya akan segera pamitan Tunggu! Beri kami khabar perihal keberadaan pasukan siluman, kata Ki Bagusura Aku pun tengah mencari keterangan perihal mereka Mereka harus kubunuh bila berani mengusik ketenanganku katanya berang Kisudirja meloncat dan menghilang di balik rimbunan pohon Maka tinggalah rombongan mohibah yang kebingungan Mereka bingung untuk melanjutkan perjalanan Bukan saja karena Aditya dan Yaksa menderita luka Namun karena membingungkan barang cinderamatu yang tak bisa terselamatkan Semuanya rusak dan tak mungkin dikirimkan kepada yang berhak Untuk yang pertama kalinya Ki Bagusura dan Ki Dita berunding memecahkan persoalan Mereka mencari jalan pemecahan, bagaimana tindakan selanjutnya? Apakah akan dilanjutkan menuju talaga dengan risiko mendapat malu Ataukah kembali pulang tapi juga menerima teguran keras dari kang jeng Pangeran lantaran tak sanggup mengerjakan titah dengan baik Tapi kukira kita semua harus melanjutkan ke talaga Kata Ki Bagusura dan wajahnya nampak terkejut Dengan tergopoh-gopoh dia memburu peti-peti cendana berukir indah itu untuk meneliti sesuatu Dan sesudah melakukan hal itu, mendadak wajahnya pucat pasi Ada apa tanya Ki Dita? Ada yang hilang, Gumam Ki Bagusura masih pucat pasi Kukira lengkap, tak ada peti yang hilang Ya, tapi isinya ada yang hilang, kata lagi Ki Bagusura Semua benda berharga jumlahnya ada enam, sesuai dengan jumlah peti enam buah Jadi, benda apa yang hilang Ki Dita jengkel dengan penjelasan Ki Bagusura yang dianggapnya membingungkan ini Ya, peti seluruhnya berjumlah enam buah dan masing-masing diisi sebuah benda cinderamata Kecuali satu peti ditambah oleh sebuah surat daun lontari yang disusun rapi dalam sebuah ikatan benang berwarna Itu adalah surat penting dari Kang Jeng Pangeran dari Sumedang buat Kang Jeng Sunan Dita Laga Ki Bagusura menerangkan Tidak pernah ku dengar sebelumnya Kau merahasiakan satu hal kepada kami, bagus, kata Ki Dita tersinggung Itu yang diinginkan Kang Jeng Pangeran Surat itu bersifat penting dan rahasia Supaya bisa sampai ketujuan, maka harus dirahasiakan pula Makanya hanya aku yang tahu Belakangan, ternyata pasukan siluman pun tahu Kata Ki Bagusura bingung dan panik Kalau begitu, pasukan siluman mencegat kita karena mau merebut surat itu, Ki Bagus, kata Purbah Jaya Kukira benar begitu, Gumam Ki Bagusura Artinya mesti ada yang beritahu kalau rombongan ini sebetulnya tengah membawa surat penting untuk talaga, kata lagi Purbah Jaya Ya, siapa yang memberitahu Wista meneliti semua orang tapi matanya malah paling lama hingga di mata Purbah Jaya Ada anggota pasukan siluman di antara kita Paling tidak, salah seorang pasti berlaku hianat Kata Wista kembali meneliti wajah semua orang dan lagi-lagi hingga paling lama di wajah Purbah Jaya Sehingga amat menyebalkan perasaan Purbah Jaya sendiri Kita harus mengejar pasukan siluman, kata Ki Bagusura mengekpalkan tinju Apa? Kau katakan kita, Ki Bagus tanya Ki Dita Aku tak mau ikut, bantah Aditya Kita harus mengejar mereka Di perjalanan kita sehidup semati Lagi pula kita ini satu kesatuan dalam mengemban misi, Purbah Jaya ikut menyela Misi pelatihan bolehlah Dan kau lihat, betapa tubuh kami tambal sulam begini Ini hanya menandakan bahwa kami sudah selesaikan tugas dengan baik Tapi urusan tugas yang dirahasiakan, hanya yang tahu saja yang mesti bertanggung jawab kata Aditya Semua teman-temannya mengangguk setuju kepada ucapan Aditya Mendengar perkataan Aditya, Ki Bagusura mengangguk dengan wajah kecut Tak apa kalian tidak ikut sebab memang hanya aku yang tahu akan tugas rahasia ini Ki Bagusura memutuskan Kita semua harus ikut, kata Purbah Jaya berpendapat Ayo ikutlah engkau agar lekas mati di bantai pasukan siluman, kata Aditya Sinis Tapi aku sama sekali tak berminat Mengapa semua orang harus bertanggung jawab Sementara jauh sebelumnya kami tak diberitahu akan adanya tugas amat penting ini Kalau jauh hari kami diberi amanat barangkali akan sama-sama menjaganya sampai titik darah penghabisan Kata lagi Aditya Engkau mungkin benar Maka tinggallah di sini, kata Ki Bagusura Saya ikut, kata Purbah Jaya menyela Kita semua memang harus ikut Apapun jadinya, pada akhirnya kita semua harus bertanggung jawab Ki Dita memutuskan Aditya bimbang Dia menatap bergantian kepada dua orang sahabatnya Tapi baik yak samapun Wista melangkah mendekati Ki Dita Barangkali sebagai isyarat kalau mereka berdua terpaksa setuju pendapat gurunya Baik Paling tidak kita harus tahu, benda apa yang oleh kita mesti dipertaruhkan dengan darah dan nyawa ini Aditya memberi kelonggaran kepada pendapatnya sendiri Namun ucapan Aditya ini seperti ada benarnya Buktinya semua orang terpengaruh ucapannya dan sama-sama menatap tajam kepada Ki Bagusura Rupanya semua orang sama merasa penasaran Surat penting apakah itu sehingga pasukan siluman pun tertarik untuk menjegalnya di tengah jalan Ki Bagusura mungkin sadar kalau tatapan mati semua orang menekannya Bagaimana mungkin sesuatu yang bernama rahasia mesti diketahui banyak orang? Tapi percayalah, isinya adalah untuk kepentingan kita bersama, sumedang larang dan karatuan talaga Namun bila surat daun lontar itu jatuh ke tangan orang yang tak berhak, akibatnya akan berbahaya Itulah sebabnya kita mesti berupaya merebut surat itu, kata Ki Bagusura menghindari tekanan Purbajaya menundukan wajah Dia sadar kalau dia pun sebenarnya ikut mendesak agar Ki Bagusura membeber isi surat rahasia Sungguh tak pantas memaksa orang yang karena misinya dipercayai atasan untuk memendam sebuah rahasia Aditya dan teman-temannya memberngut sebagai tanda tak puas Namun Ki Dita sendiri tidak menampakkan wajah kecewa Malah sebaliknya, wajah orang tua ini cerah Sesuatu yang tak dimengerti oleh Purbajaya Kita harus berpacu melawan waktu Semakin cepat kita mengejar, akan semakin besar peluang kita untuk bisa menyusul mereka Ki Bagusura mengajak semua orang untuk berangkat Namun perjalanan kali ini mungkin semakin sulit, mengingat kuda mereka semuanya lenyap entah kemana Mungkin kabur mungkin juga dirampas pasukan siluman Sebaiknya kita kuntit Ki Sudiraja Sebab bukankah orang itu pun tengah mengikuti jejak pasukan siluman Kata Purbajaya berpendapat Dan pendapatnya ini diiakan oleh Ki Bagusura Semua pun akhirnya sepakat untuk mengikuti jejak Ki Sudiraja Hanya saja Wista dan Yaksa di sepanjang jalan mengomel panjang pendek lantaran hilangnya kuda-kuda mereka Dengan lenyapnya tunggangan itu, mereka akan berjalan kaki Dan bagi mereka ini amat menyebalkannya Perjalanan kembali dilanjutkan Mula-mula mereka harus berusaha menemukan kembali jalan pedati Dan Purbajaya harus memuji kebolahan pasukan siluman Mereka sanggup membawa tawanan dalam keadaan pingsan ke sebuah tempat yang jauh dari jalan dan sulit untuk dirambah Mereka harus membawa tawanan menuruni ngarai dan menyeberangi sungai berbatu dengan airnya yang jernih dan deras Berapa orangkah jumlah mereka sehingga sanggup mengangkut tujuh orang pingsan? Untuk apa pula mereka mengangkut tawanan sejauh ini? Barangkali tak ada maksud tertentu kecuali sengaja memperlihatkan bahwa mereka orang-orang hebat Sungguh misterius pasukan itu Namanya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri Pasukan siluman? Sungguh menakutkan Apakah nyirambut kasih pun sama menakutkan Mendengar nama pasukan yang menyertakan istilah siluman Bahwa masih ada dendam dan ketidakkerlaan nyirambut kasih akan kehadiran kekuatan baru di muka bumi ini Namun, betulkah demikian? Bukankah nyirambut kasih telah mengundurkan diri dari percaturan dunia? Bukankah sudah dikatakan oleh semua orang bahwa nyirambut kasih secara baik-baik mundur dari kehidupan Guna memberikan kesempatan kepada sebuah zaman yang baru? Peristiwa ini sudah lama berlalu, sudah lebih dari 60 tahun lamanya Kalaupun nyirambut kasih ada, barangkali hari ini usianya sudah sedemikian lanjut Mungkinkah seorang nenek renta bisa memimpin sebuah pasukan yang demikian hebat? Mungkinkah seorang tua masih memendam dendam dan emosi sehingga bisa menggerakkan sebuah pasukan? Pengalaman membuktikan, banyak ratu, pemimpin, dituding bersalah padahal belum tentu dia sendiri yang melakukannya Rastu Puni Abdi Dalem, aparat Kalau perintah ratu bisa dijalankan dengan benar oleh Abdi Dalem, maka nama baik Seng Ratu akan terpelihara Namun sebaliknya bila aparat tak bisa menjalankan amanat dengan benar, maka Seng Ratu pun akan terkena getahnya Bukan sesuatu hal yang mustahil ada Abdi Dalem yang bekerja sendiri dengan selera sendiri dan diabdikan buat kepentingan sendiri Tapi akibat dari perbuatannya, ratulah yang mesti bertanggung jawab Penguasa pajajaran bernama Seng Prabu Ratu Sakti yang tengah memerintah kini, 1543-1551 Masehi Banyak dipersalahkan rakyatnya karena gaya kepemimpinannya keras dan menekan rakyat Rakyat menderita karena kabarnya selalu ditekan oleh penarikan seba, pajak, yang berat Namun selentingan juga mengatakan bahwa tindakan-tindakan keras ini dilakukan secara sendiri oleh para Abdi Dalemnya Mereka inginkan tugas yang dia manatkan oleh ratu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya besar Semakin besar kesuksesan pekerjaan seorang Abdi Dalem maka akan semakin besar pula kepercayaan dan penghargaan Seng Ratu kepadanya Maka untuk mengejar upah seperti ini, Abdi Dalem bersikap menekan kepada yang di bawah Mungkin demikian halnya dengan nyirambut kasih Barangkali benar Seng Ratu di sindang kasih ini secara sukarlah telah memberikan kesempatan bagi penguasa hidup untuk mengisi zaman baru Namun tak demikian dengan aparatnya Hilangnya sebuah negeri bagi-bagi Seng Aparat berarti hilangnya sebuah kesempatan bagi keberadaannya Tergantikannya sebuah suksesi kepemerintahan sepertinya tergantikannya pula kekuasaan aparat di bawahnya Jadi agar kekuasaan tidak hilang, maka dicari akal untuk mempertahankannya atau merebutnya Atau menyebutnya kalau ternyata dia terhempas oleh perubahan kekuasaan itu